Inilah beberapa unit dump truck Oke jadi seperti ini ya Aktifitas Yang berada di Kampung Cijawa Desa Ciambar, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Kita doakan semoga para pekerja Selalu diberikan kesehatan Keselamatan dan juga kelancaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel Youtube Edward Widodo Hari ini tanggal 26 September tahun 2022 Seperti biasa Channel Youtube Edward Widodo akan kembali hadir Untuk berbagi informasi Seputar perkembangan Tolboci Miseksi 2 di tahun 2022 Hari ini kita akan melihat progres Tolboci Miseksi 2 Yang berada di Kampung Arca dan Kampung Cijawa Terlebih dahulu kita akan masuk ke Kampung Arca Untuk melihat progres Tolboci Miseksi 2 yang berada di Kampung Arca Dan kemudian nanti di lokasi selanjutnya Di area Kampung Cijawa Tonton videonya sampai selesai Dan jangan di skip Oke dan sekarang Saya sudah berada Tepat di atas JPO Kampung Arca Wikeris Terlihat Di depan sana banyak sekali Iring-iringan dantrek ya Dari arah Sokabumi Yang menuju ke arah Bogor Dan seperti inilah update terbaru Yang berada di Kampung Arca Wikeris Nanti dari JPO ini juga Kita akan bisa melihat Progres pemadatan Yang berada di Kampung Cijawa Desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Dan untuk progres Yang berada di area Ex pemakaman Ciambar Kolot Yang di depan sana terlihat Sudah tersambung ya Bahkan sudah dipasang pembatas Dan di sisi sebelah kiri Ada satu unit ekskavator Yang sedang Mengeruk tanah Yang nantinya akan dipadatkan Di area Kampung Cijawa Oke inilah Beberapa unit dam truk Yang berada di kiri Yang positif oke dan yang sedang kita saksikan ini adalah area progres yang berada di kampung Cijawa progres yaitu pemadatan badan jalan antara kampung Cijawa dan kampung Arca seperti inilah aktivitas yang lumayan sibuk di remudik beberapa unit dam truk oke bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube edward widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube edward widodo dengan cara klik tombol like comment subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol bocimi seksi 2 dari channel youtube edward widodo selamat menikmati selamat menikmati terlihat ya ini truk pembawa batu halus ataupun bertuaggregat oke dari lokasi ini nanti kita akan pindah ke atas jembatan kampung Cijawa yang berada di depan sana oke terlihat ya aktivitas yang semakin sibuk nih di area pemadatan kampung Cijawa kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga kelancaran di saat menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan jalan tol bocimi seksi 2 Cigombong Cipadang oke sekarang kita pindah ke depan sana ya tepatnya ke atas jembatan kampung Cijawa tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip oke kalau tadi kita sudah melihat progres sobocimi yang berada di kampung Arca ya tepatnya arahnya ke sebelah kiri ya nah ke jalan ini nih lurus ke depan sana sekarang kita akan menuju ataupun melihat progres yang berada di kampung Cijawa ya jadi dari pertigaan ini kita ambil lurus ya dan jalur ini juga sebagai jalur alternatif ya dari wilayah kecamatan Ciambar menuju ke wilayah Cicurug oke kita langsung menuju ke arah kampung Cijawa yang berada di depan sana oke sambil melihat progres sobocimi kita berkeliling di jalan Cijawa ini ya oke jalur ini juga biasa digunakan warga Ciambar untuk menuju wilayah Cicurug karena jarak tempuh yang relatif singkat ya dari wilayah kecamatan Ciambar menuju ke wilayah Cicurug dengan menggunakan ataupun melewati jalur kampung Cijawa ini ya oke dan ini treknya ya menuju ke wilayah Cicurug menuju ke wilayah kecamatan Ciambar ke atas sana dan sebaliknya ini menuju ke area progres tobocimi seksi 2 yang berada di kampung Cijawa ini sudah dekat ya oke jadi ini seperti ini ya kondisi jalannya ini hanya cukup untuk kendaraan roda 2 ya karena di depannya ada jembatan tapi hanya cukup untuk roda 2 juga diperuntukkan untuk roda 4 ataupun mobil ya nah sudah terlihat ini di depan kita adalah progres tobocimi seksi 2 yang berada di kampung Cijawa ada Malaki oke dan sekarang saya sudah berada tepat di atas jembatan kampung Cijawa ya yang di bawahnya terbentang main road ataupun jalan utama tobocimi seksi 2 arah menuju ke depan sana itu menuju wilayah Cicurug ya dan sebaliknya ini yang mengarah ke wilayah kecamatan Ciambar oke jadi seperti ini ya aktivitas yang berada di kampung Cijawa desa Ciambar kecamatan Ciambar kabupaten 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 ini terlihat ini di bawah sebelah kanan beberapa unit dan truk pembawa batu kasar ya yang kemungkinan nantinya akan dipadatkan di area kampung Cijawa yang berada di depan sana oke kita coba di kampung Cijawa oke jadi seperti ini ya aktivitas di area kampung Cijawa di area kampung Cijawa oke seperti ini ya aktivitas yang super sibuk di area kampung Cijawa kalau tadi di video pertama saya sudah mengupdate progres yang berada di Exitol Bocimidua Parungkuda sekarang di liputan yang kedua channel youtube Edward Widodo berada di area kampung Cijawa ini ya oke tempat yang dilewati truk berwarna putih itu area pemadatan yang hampir sejajar ya tinggal memadatkan di area yang sebelah kanan ini tadi di awal video saya berdiri tepat di depan sana di atas JPO kampung Arca Lewikris dan sekarang saya sudah berada di area kampung Cijawa masih satu desa ya desa Ciambar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi oke sedangkan ini adalah jalur yang menuju ataupun mengarah ke arah Bogor ya dan di depan itu sudah beda kampung lagi ya di depan sana itu kampung Lewinanggung dan sudah beda desa desanya masuk ke desa Ambar Jaya tapi masih satu kecamatan yaitu kecamatan Ciambar oke kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga kelancaran agar progres topo jb seksi 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai tadinya saya mau menerbangkan drone ya namun melihat kondisi angin yang seperti ini bisa kacau ya bisa playway dan ini mohon maaf ya apabila suara kurang begitu jelas karena angin ini lumayan kencang juga oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan talpocemi seksi 2 per tanggal 26 September tahun 2022 mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati